Intro Simak berikut ini trailer takdir cinta yang kupilih episode malam ini yang membuat para penggemar semakin merinding Takdir cinta yang kupilih kali ini mengupas tuntas cerita tentang hakim yang mulai ikut campur urusan Novia Namun apalah buat jika nasi sudah menjadi bubur, kekesalan hakim mencerai Novia sungguh merasakan hancur dalam kehidupannya Ia semakin kepanasan setelah melihat Novia dan Jeffrey berbahagia Diceritakan pada episode sebelumnya, hakim merasa kesal dengan sikap Pak Arjuna yang membuat voting untuk menyingkirkan Novia dari VSTV Hakim yakin Pak Arjuna melakukan hal itu karena tidak merestui hubungan Novia dan Jeffrey Takdir cinta yang kupilih episode malam ini, hakim akan menemui Novia di rumahnya Hakim memberikan wejangan kepada Novia Namun sepertinya Novia justru tidak suka dengan wejangan hakim Novia justru mengusir hakim sembari berteriak Teriakan Novia rupanya didengar oleh orang tuanya Novia meminta hakim tidak ikut campur urusannya Kesal dengan ucapan Novia, hakim pun membentak Novia Hakim mengatakan bahwa ia berhak melakukan itu karena ia adalah ayah dari anak yang dikandung Novia Hakim hanya ingin memikirkan masa depan anaknya tersebut Pak Asraf kesal melihat hakim membentak Novia Pak Asraf pun membela sang putri dan memarahi hakim Di sisi lain, Brian terus menangis Brian pun mengadu kepada Yefri Brian meminta Yefri untuk bicara pada Pak Arjuna jika dirinya tidak ingin pindah sekolah Brian ingin tetap bersekolah di sekolahnya yang lama Yefri merasa sedih melihat keponakannya tersebut menangis Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya takdir cinta yang kupilih malam ini Di scan lain Novia masih bersedih meratapi tentang kisah cintanya dengan Yefri yang terhalang restu Pak Arjuna Novia harus membayar mahal untuk hal itu Selain menerima konsekuensi dipecat sebagai juri super chef show di VSTV Ada kesedihan lain yang harus diterimanya hari ini Novia akan berpisah dengan Brian yang resmi pindah sekolah Tentu saja Brian sebenarnya tak menginginkan pindah sekolah Karena dia enggan berpisah dengan Miss Novia Tapi apa boleh buat Sepertinya Pak Arjuna memang masih mengedepankan keegoisannya Sehingga tak akan membiarkan anak dan cucunya dekat dengan Novia Yefri yang sudah mengetahui hal ini Juga sempat bertemu dengan Novia Dia ikut sedih karena Novia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri Usai kejadian itu Yefri juga menemui Brian di kamar saat ia sudah pulang kerja Brian menghampiri dan memeluknya Boca kecil itu menangis sesenggukan dan meminta tolong padanya agar bisa membuat opanya Arjuna mengurungkan niatnya memindahkan sekolah Brian Uncle tolong bilangin ke opa ya Aku gak mau pindah sekolah Aku mau sekolah sama Miss Novia aja Ucap Brian Di sisi lain Di tengah kegudahan Novia Hakim malah datang memperkeru suasana Hal ini menyulut emosi Novia Sehingga ia sampai berteriak marah ke Hakim Gak usah ikut campur lagi sama masalah hidup aku Tandas Novia Aku ini bukannya mau ikut campur Aku ini ayah dari anak yang ada di kandungan kamu Tahu gak? Kata Hakim Jelas dong aku mikirin Kan ini menyangkut masa depannya dia Gimana sih kamu? Lanjutnya Novia memaklumi tindakan Pak Arjuna Tapi tetap saja Jeffrey meminta maaf pada Novia Jeffrey menjanjikan bahwa ia tidak akan pernah menyerah demi memperjuangkan cintanya Kamu masih percayakan sama aku Ucap Jeffrey Jeffrey bilang ia masih ingin berjuang bersama Novia Iya aku percaya sama kamu Kak Ucap Novia Tapi untuk saat ini ia ragu upayanya akan berhasil Jeffrey lagi-lagi meyakinkan Novia bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia Tanpa diduga di taman tempat Novia dan Jeffrey Mengobrol ada Tami yang memperhatikan dari jauh Sementara itu Tami tidak bisa menunjukkan hasil tes DNA Hakim pun menduga hasil tes DNA itu memang tidak ada Tami pun tidak peduli anak ini adalah anak Hakim atau bukan Di sisi lain Bu Astrid menentang Pak Arjuna yang memecat Novia Bu Astrid bukan tanpa alasan membela Novia Ia memastikan bahwa dipecatnya Novia pasti akan mempengaruhi rating Lalu, Novia akan kembali menjadi juri di acara The Super Chef Show Novia akan menandatangani kontrak kerja sama lagi dengan VSTV Dan itu bukan kebetulan semata Tidak adanya Novia di acara The Super Chef Show Membuat rating VSTV semakin menurun dan anjlok Padahal The Super Chef Show adalah program acara dengan rating tertinggi di VSTV Selain itu, Novia sudah memiliki banyak penggemar Sehingga acara tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya Chef Novia Jadi, masih ada kemungkinan bagi Novia untuk kembali menjadi juri di acara The Super Chef Show Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala kecamatan Sampai jumpa di segala kecamatan Sampai jumpa di segala kecamatan